Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'di Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan syarafiyat Bismillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di episode kali ini, episode yang ke-64 Ya banyak hal yang sudah kita bahas sama-sama ya Dan insya Allah nanti seperti biasa kita akan membahas juga tiga pertanyaan Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam Siti Peduli Agar kami bisa terus berkata-kata umat Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz Kita rekaikan ke Whatsapp 852 907 1046 Dan memerlukan jawaban hari ini Baik langsung aja di segmen yang pertama ini kita akan menghubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bolehkah menikah dengan berbegah-megahan karena memang mempunyai uang yang lebih? Mohon pencerahan Ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki adalah orang lainnya Nah bagaimana ya dengan orang yang kaya banyak hartanya Dia juga sudah berimfa mungkin Ya kemudian dia ketika melakukan sebuah acara, pesta Dia bermegah-megahan Dia bermegah-megahan Itu bagaimana hukumnya? Kalau bermegah-megahan disini dalam arti kata Tidak berlebihan yang menyanyiakan harta Menyanyiakan harta Maka gak masalah Contoh, dia umpamanya membuat pesta Mengundang sampai seribu orang Atau dua ribu orang Yang dia undang siapa? Semuanya Orang kaya, pejabat, orang miskin Dia undang semuanya Maka ini gak masalah Karena pada dasarnya ketika kita mengundang orang ke acara kita Kita ingin memberikan kepada mereka makanan Memberi makanan diantara cara Ya agama kita perintahkan Yang agama kita perintahkan Memberi makan kepada orang lain Tapi yang jadi masalah ialah Kalau kita hanya mengundang Para pejabat ataupun orang-orang kaya Kemudian kita ingin menampakkan Kemegahan kekayaan kita Kemegahan kekayaan kita Maka tentu ini gak boleh dalam agama kita Ya kalau tadi yang pertama silahkan Kalau bermegahan-megahan Dan mereka kata dia mengundang banyak orang Tak memandang kaya ataupun miskin Dia undang Ya maka gak ada masalah Tapi bermegahan-megahan Dengan tujuan berbangga-bangga Dengan harta yang dia miliki Agar dipuji orang bagaimana megahnya Acara yang dia lakukan Sehingga menghamburkan uang Menghamburkan uang sampai Ratusan juta rupiah Allah SWT mengatakan Makan minumlah kalian Dan janganlah kalian berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah SWT Tidak menyukai orang yang suka Berlebih-lebih Suka boros ataupun berlebih-lebih Maka dari sini Allah SWT sangat mencelak Orang-orang yang menghamburkan hartanya Apalagi dengan tujuan untuk Bermegah-megahan Padahal masih banyak diantara Saudara-saudara kita Kaum kerabat kita Kaum muslimin ataupun tetangga kita Membutuhkan bantuan tangan kita Bantuan daripada harta yang kita milik Dan kita menghabiskan harta tersebut Untuk hal-hal yang sama Maka perlu sekali kita Di antara Kita kaum muslimin dan muslimat Rahimah Memiliki sifat yang dermawan Bukan untuk dirinya Tapi juga Dia memiliki harta Yang dia berikan dan infalkan Kepada orang lain Kalau tadi dia memiliki Pesta yang begitu megah Hingga habis Hampir ratusan juta rupiah Untuk apa dia lakukan Kalau untuk kesenangan diri Kalau untuk berbangga-bangga Ini gak dibolehkan oleh agama Tapi kalau tadi Kita sebutkan tujuannya Untuk mengundang banyak orang Sehingga menghabiskan uang Sampai ratusan juta rupiah Ini gak masalah Dapat pahala Di memberi makan Kepada orang lain Wallahu ta'ala Iya syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah sekali ya Teman-teman Nah jadi Buat teman-teman Nanti yang mau nikah Kalau memang ada uang lebih Ya kita katakanlah Memang banyak Dan ternyata memang Kita itu Apa namanya Kenalan kita itu banyak Mengundang Orang-orang yang Kita kenal Orang-orang yang gak mampu Punuh kita undang Misalnya 2000 undangan Dan kalau memang uangnya ada Ya sah-sah aja Boleh-boleh aja Dengan catatan Tidak ngutang ya Kalau ngutang itu lain cerita Itu berarti kita Belum mampu Lebih baik yang sederhana Tapi kalau memang Ada budgetnya Ada Uangnya Memang untuk Dialokasi kan Memang murni Untuk berbagi Karena dalam acara Pernikahan Ya pernikahan tadi ya Nah ini boleh-boleh aja Sah-sah aja Karena kita memang Murni nih Ini untuk Berbagi Dan Yang menjadi catatan adalah Kita tidak berniat Untuk ria ya Atau kita pamer bahwasannya Pernikahan kita itu Di gendung yang mewah Dan lain sebagainya Memang untuk Niatan untuk pamer Untuk ria Ini Lain lagi Ceritanya Ya semoga tercerahkan ya Sahabat keluarga muslim Buat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jalan teman-teman Tetap di program Apakah setiap peraturan Dari pemerintah Harus kita ikuti Dan kalau tidak kita ikuti Itu bagaimana Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Terkait Apa namanya Menikah Namun bagaimana Kalau menikahnya itu Bermenggah-meggah Ini boleh atau enggak Kita Boleh ya teman-teman Kita Untuk berbagi Jadi pertanyaan yang kedua ini Menarik juga nih Terkait Ulil Amri Pemimpin ya Sebelum saya bacakan Saya ingin Ngajak terlebih dahulu Terus berdonasi Ke salam Kedipuduli Agar kami bisa terus Memudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kembali WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Pandang agama Silahkan Sekarang langsung aja Kita hubungi Ustaz Roshid Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ustaz Apakah setiap peraturan Dari pemerintah Harus kita ikuti Dan kalau tidak kita ikuti Itu bagaimana Ustaz Mohon Allah Waalaikumsalam Mengatakan Terkait dengan perkara ini Bahwa Memang kewajiban kita Adalah Mentaati Perintah Ya Allah Waalaikumsalam Mengatakan Penjelasan Bahwa Ketaatan kepada Allah Ketaatan kepada Rasulullah Itu bersifat mutlak Karena Setiap perintah Ataupun larangan Allah dan Rasulnya Itu kebaikan semua Mengandung kebaikan semua Itu mutlak Kita taatnya Makanya kata Para ulama Tafsir Allah Mengulangi Ayat Ati'u itu Lihat konteks Konteks ayatnya Jadi Allah Mengulang Kata-kata Taati itu Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Tapi Ketikulul Amri Tidak diulangi lagi Tidak ada Ketikulul Amri Tidak Kata para ulama Karena Ketaatan kepada Ketikul Amri Itu tidak bersifat mutlak Artinya Dia muqayyad Muqayyad Itu artinya Ada ikatnya Ikatnya apa? Dalam perkara yang ma'ruf Kata Nabi Tidak ada ketaatan Kalau itu Maksiat kepada Allah Ketaatan itu Hanya Dalam perkara ma'ruf Perkara kebaikan Di dalam hadis lain Dikatakan Kepada seorang muslim Itu wajib Untuk taat Dalam Perkara yang dia itu Tuka Perkara-kara yang dia suka Atau dia benci Ya Kecuali Apabila diperintahkan Untuk bermaksiat Kepada Allah Kalau diperintahkan Kepada Maksiat Ya Bukan yang ma'ruf Maka tidak ada Ketaatan Dan tidak ada Wajib Wajib Ini harus Harus katanya Bagi laki-laki Harus punya pacar Ya Umur sekian harus punya Pacar Umpamanya Begitu kan Itu tidak boleh Kita taati Kenapa Karena itu Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Intinya Kalau itu Perintah dalam Perkara ma'ruf Ahlan Wasahlan Silahkan Dilaksanakan Dan wajib kita Untuk melaksanakannya Tapi kalau bukan itu Yang ma'ruf Maka tidak boleh Kita laksanakan Termasuk Umpamanya Pemerintah Jalan raya Kan diatur Kan itu Perkara ma'ruf Kan kebaikan Jadi ada lampu merah Di sana ada lampu merah Ada lampu hijau Kuning dan sebagainya Itu kita taati Kalau lagu merah Kita berhenti Kalau hijau Kita jalan Kalau kuning Kita siap-siap Berhenti Atau siap-siap Kita jalan Apalagi rambu-rambu Jalan kita ikuti Peraturan-peraturan lain Harus ada ini Harus ada itu Ini kan untuk Kemaslahan kita Terutama KTP Kartu keluarga Karena itu penting Supaya data-data kita jelas Supaya juga orang tahu Kita dari Anak siapa Kemudian cucu siapa Ini kan jelas Ini perkara yang ma'ruf semua Intinya bahwa Kalau itu perkara yang ma'ruf Maka Seharusnya lah kita mentaati Tapi kalau itu bukan ma'ruf Maka tidak boleh kita Taati Dan ingat Ketaatan kita Kepada pemimpin Dalam perkara ma'ruf Itu juga Sejatinya adalah Ketaatan kita kepada Allah Dan Rasulnya Wallahu ta'ala alam Iya Syukri jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Terkait Pemerintah Teman-teman ya Ini bukan hanya pemerintah Tapi pemimpin kita Atau pimpin Dalam Dalam kasus ini Pemerintah Selagi memang Peraturannya itu Untuk kebaikan Atau untuk Tidak mengarah ke Perbuatan yang haram Kita tidak ada Salahnya kita Kita ikuti Misalnya Contoh Kita harus taat Lalu lintas ya Lalu merah ya berhenti Kalau lampu hijau Ya jalan Itu kan Hal-hal sederhana Sebenarnya yang Gak bisa kita sederhanakan Apalagi di medan Nah Ini kan peraturannya baik Gak ada salahnya Kita ikuti Kalau kita langgar Bahkan Bisa Menimbulkan Apa ya Kecelakaan Bisa juga Ya Banyaklah mudorannya Yang Misalnya di Persimpangan ya Di perempatan Yang bagian sini hijau Tapi karena kita Melanggar lampu merah Yang harusnya Dia bisa melaju Secara cepat Dia jadi ngeri mendadak Dan lain sebagainya Banyaklah Hal-hal yang sebenarnya Gak kita duga Apabila kita merasa Lalu merah Itu bisa menjadi Kerugian buat Orang lain Ini peraturan yang sederhana Ada lagi Misalnya Apalagi ya Peraturan pemerintah Ya itu salah satunya ya Ya mungkin banyak Peraturan-peraturan lain Pemerintah Yang cukup banyak Dan kita mungkin Bisa melihat Atau kita bisa Milah Mana yang bisa Kita ikuti Atau Arahan pemerintah mana Yang misalnya Itu Tidak boleh Dalam agama kita Seperti itu Itu gak boleh Kita juga Seperti itu ya Teman-teman Semoga tercerahkan Sabar kumuslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen ketiga Dan Apa hukum Sebuah Perlombaan Mohon pencerahnya Sahabat Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan jawaban Dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Terkait Pernikahan Yang kalau berbenggah-benggahan Itu bagaimana Kemudian yang kedua tadi Peraturan pemerintah Apakah harus kita ikuti Atau enggak Itu tadi sudah Masing-masing sudah dijawab Oleh Ustaz kita Jadi kalau teman-teman Yang ketinggalan Boleh nanti cek di Youtube Salam Televisi ya Nah Sebelum kita lanjut Ke segmen yang ketiga Dan Pertanyaan yang ketiga ini Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa Terima kasih Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08529667146 Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peneragama Silahkan Langsung aja Kita hubungi Ustaz Muslim Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa hukum Sebuah perlombaan Mohon pencerahannya Ustaz Ya untuk melakukan Perlombaan Maka secara hukum Pada asalnya Diperbolehkan Yang Kita lihat Dari berbagai Kasus-kasus Atau contoh-contoh Misalnya Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Melakukan Lomba lari Bersama dengan Aisyah Ada riwayat Dikatakan Rasulullah Lomba Ketika bersama Dengan Aisyah Wakt Aisyah Masih Ramping Dikatakan Maka Aisyah Menang Ketika Aisyah Sudah mulai gemuk Maka dikatakan Maka Rasulullah Yang menang Menunjukkan Adanya muda Abah Al-Musabaqah Dikatakan Adanya Bagaimana Rasulullah Melembutkan Hati istrinya Dengan Melakukan Perlombaan Nah Perlombaan Ini secara Hukum Dikatakan Boleh Akan Tetapi Harus Dilihat Apakah Kemudian Dijeneral Semua Perlombaan Tidak Boleh Dan Semua Perlombaan Itu Boleh Maka Tidak Maka Dikatakan Yang ada Unsur Dari Maisir Atau Judi Maka Secara Hukum Tidak Boleh Adanya Unsur Taruhan Dikatakan Mengumpulkan Uang Misalnya Untuk Memberikan Hadiah Di antara Dua Kelompok Orang Yang Bertanding Kelompok A Dengan Kelompok B Kemudian Mengumpulkan Keduanya Dan Yang menang Mengambil Maka Dikatakan Ini Jatuhnya Kepada Maisir Dan Ini Tidak Diperboleh Jadi Secara Hukum Dikatakan Kalau Ada sponsor Yang Memberikan Hadiah Maka Secara Hukum Boleh Jadi Bukan Semua Mutlak Haram Dan Semuanya Mutlak Halal Allah Iya Syukran Jazakallah Khairan Usad Muslim Atas Penjelasan Dan Jawaban Ya Masya Allah Nah Teman-teman Ini Terkait Perlombaan Ini Pada Asalnya Ini Boleh Misalnya Tadi Yang Dicontohkan Ketika Insya Lomba Lomba Lari Dengan Aisyah Ada Sebuah Perlombaan Perlombaan Ini Pada Asalnya Boleh Nah Bagaimana Kalau Kita Kaitkan Dengan Jaman Sekarang Misalnya Ya Lombanya Boleh Tapi Selagi Ini Banyak Tapi Ini Yang Saya Tahu Aja Teman-teman Kalau Lomba Itu Dia Kalau Dari Satu sumber Dana Misalnya Dari Wali Kota Wali Kota Itu Mengandangkan Lomba Lombanya Apalah Lombanya A Nah Ini Dananya Itu Bersumber Dari Wali Kota Satu Sumber Jadi Pesertanya Yaudah Tinggal Terima Bersih Dateng Ikut Kompetisi Oke Cair Ini Boleh Namun Kalau Seandainya Ini Dikenakan Uang Pendaftaran Misalnya Dan Ternyata Uang Dari Uang Pendaftarnya Itu Untuk Hasil Hadiahnya Atau Hadiahnya Itu Dari Uang Pendaftaran Nah Ini Tidak Boleh Kalau Ini Kalau Saya Tidak Salah Ini Termasuk Dari Bagian Judi Apalagi Kalau Seandainya Lombanya Itu Lomba Judi Itu Tidak Boleh Itu Jelas Jelas Tidak Boleh Itu Ada Bahasan Lain Yang Pada Asalnya Dari Pertanyaan Tadi Bahwasannya Hukum Perlombaan Itu Asalnya Boleh Kita Harus Perhatikan Lombanya Seperti Apa Dan Peraturannya Mungkin Bisa Menjawab Ya Sahabat Yang Tidak Terasa Kita Sudah Di Pengunjung Episode 64 Namun Sebelum Saya Akhiri Saya Ingin Mengajak Terlebih dahulu Untuk Berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar Kami Bisa Terus Mengudah Tengah 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 Lupa Saya Ingin Menjawab Juga Untuk Bergabung Di Program Halo Ustadz Dengan Chat Kamar Whatsapp 0852 96 7 10 46 Apabila Miliki Pertanyaan Dan Memerlukan Jawaban Dari Sudah Penagaman Akhirnya Saya Ruci Aldi Bersama Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Memahaf Apabila Ada Salah Kata Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K.